Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberi kesehatan. Bertemu lagi dengan saya Pak Ariyani SPD dengan guru matematika kelas 7 SMP Anijam. Adapun pertemuan kali ini adalah himpunan bagian. Selamat menyaksikan. Adapun pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian? Yaitu suatu himpunan dinyatakan himpunan bagian dari suatu himpunan jika semua anggotanya terdapat pada himpunan yang lebih besar tersebut. Nah, lambang himpunan bagian adalah seperti huruf C. Nah, kita ambil contoh. Misalkan A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B, 1, 3, 5, 7. C, 1, 5, 7. Nah, dari sini apakah B merupakan himpunan bagian dari A? Kalau kita lihat anggotanya di sini benar bahwa B merupakan himpunan bagian dari A. Karena apa? Himpunan B terdapat di himpunan A. Selanjutnya, apakah C himpunan bagian dari B? Kita lihat. Himpunan C anggotanya 1, 5, 7. 1, 5, 7 anggotanya ada di himpunan A. Jadi, di sini C merupakan himpunan A. Tapi, apakah himpunan yang terdapat di himpunan B? Kita lihat. 1, 5, 7. 1, 5, 7. Jadi, C merupakan himpunan bagian dari B. Selanjutnya. Apakah A himpunan bagian dari B? Kita lihat. A memang ada di himpunan B. Tetapi, berdasarkan pernyataan tadi adalah himpunan yang lebih besar. Sehingga di sini A bukan himpunan bagian dari B. Berdasarkan pernyataan bahwa himpunannya harus lebih besar. Kemudian, yang A, apakah A himpunan bagian dari C? Sama seperti ini tadi. Memang A ada di anggotasi C. Tapi, harus beranggotakan yang lebih besar. Jadi, A bukan himpunan bagian dari C. Oke, sekarang kita lihat. Untuk menentukan banyaknya himpunan bagian. Contoh, P sama dengan 1, 3, 5. Nah, untuk himpunan bagian, itu ada yang tidak memiliki anggota. Jadi, bisa disimbolkan dengan seperti ini. Himpunan kosong. Jadi, setiap himpunan bagian, pasti ada himpunan kosong. Berapa jumlahnya? Ada 1. Kemudian, yang memiliki 1 anggota. Kita buat. 1. Kemudian, 3. Kemudian, 5. Berapa jumlahnya? Yaitu, 3. Nah, yang memiliki 2 anggota. Yang memiliki 2 anggota. 1, 3. Kemudian, 1, 5. Kemudian, 3, 5. Berapa jumlahnya? 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian, yang memiliki 3 anggota. Yang memiliki 3 anggota. Yaitu, 1, 3, 5. Nah, kalau kita jumlahkan. Jumlahnya 1. Kita hitung yuk. 1 tambah 3. 4. Tambah 3. 7. Tambah 1. 8. Nah, jadi, disini. Banyaknya himpunan bagian P. Yang beranggota kan 3 adalah 8. Nah, ini bisa kita buat umusnya. Yaitu, 2 pangkat M. Jadi, kalau kita buat. 2. Banyaknya anggota P. Sama dengan 3. Jadi, disini 2 pangkat 3 sama dengan 2 x 2 x 2 sama dengan 8. Kita buat contoh yang lain. Misalkan, A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Berapa banyak anggota A? A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berdasarkan rumus tadi, banyaknya himpunan bagian rumusnya adalah 2 pangkat M. Sama dengan 2 pangkat 5. Artinya, 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Yaitu, 2 x 2, 4. 2 x 2, 8. 2 x 2, 16. 2 x 2, 32. Nah, untuk cara modanya, yaitu dengan menggunakan segitiga pascal untuk menentukan berapa banyak anggota himpunan kosong. Satu anggota, dua anggota, tiga anggota, empat anggota, dan seterusnya. Kita gunakan rumus segitiga pascal. Oke, nah disini. Tadi 2 pangkat 5. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari sini bisa kita lihat, yang tidak memiliki anggota. Jumlannya 1. Kemudian, 1 anggota. Jumlannya 5. Yang memiliki 2 anggota. Jumlannya 10. Yang memiliki 3 anggota. 1, eh, 0. 1, 2, 3. Jumlannya juga 10. Yang memiliki 4 anggota. Jumlannya ada 5. Yang memiliki 5 anggota. Jumlannya 1. Nah, jadi kemudahan kita menggunakan segitiga pascal. Untuk banyaknya anggota, itu akan lebih mudah tanpa kita harus mendantar seperti ini. Oke, jadi untuk segitiga pascal ini tinggal buat. Berapa banyak pangkatnya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, disini jumlannya adalah 32. Kita hitung. 1 tambah 5, 6. Tambah 10, 16. Tambah 10, 26. Tambah 5, 31. Tambah 1, hasilnya 32. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabilai Taufik Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.